Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat Masih dengan saya Bung Ropan dan saya akan mereview seperti yang saya janjikan tadi tentang Argentina dan Belanda Ini pertandingan seru, dramatis yang berlangsung di Lusail Iconic Stadium di Qatar Dan sebelumnya juga saya sudah mengupload konten video tentang pertandingan yang tak kalah serunya Ketika berhasil tersisi dari Kroasia lewat adu, penalti setelah bermain imbang satu-satu Dan membuat Neymar bersama kawan-kawan harus bersedih, menangis di lapangan saat tembakan Marquinhos mengena Atau membentur tiang sebelah kanan penjaga gawang dari Liva Kovic Dan habislah, berhasil untuk bisa menuju ke babak semifinal Dan Argentina melanjutkan Kipra mereka untuk lolos dari delapan besar atau perempat final Dengan mengalahkan tim oranya Belanda Ini kalau boleh saya bilang ya, pertarungan antara Argentina dan Belanda adalah salah satu match terbaik Yang terjadi di Qatar 2022 Kenapa demikian? Ini menurut saya saja ini pertandingan yang dilalui dalam waktu normal 90 menit lewat perpanjangan waktu Jadi 120 menit karena ada 2x15 menit dan harus ditentukan lewat adu penalti Orang bisa melihat bahwa Argentina akan dengan mudah bisa menang ketika Argentina itu sudah unggul dengan 2-0 ya Sampai di menit ke-73 ketika penalti Messi itu bergetar ke gawang Andres Nopert Ini penalti yang didapat ketika akunya diganjal oleh atau ditackle oleh Domfrish Dan sisa waktu ini saya pikir sulit ya Kalau bisa dikatakan 13 menit lagi Kalau nggak salah Atau 17 menit lagi 17 menit lagi untuk berakhir Tapi semangat juang Belanda Belanda sih bermain biasa-biasa aja sebenarnya Sebelum mereka bisa mendapatkan 2 gol Dan Argentina bermain dengan sangat baik Namun pergantian pemain yang dilakukan Luis Van Gaal Membuat jalan pertandingan berubah Bagaimana terutama bagaimana dia menarik Memphis Depay Ada Wok Warehouse yang masuk Dari Berlin keluar ada Luko Young Ini penting memasukkan pemain-pemain dengan tipikal karakter menyerang Karena Belanda dalam posisi tertinggal Jadi ingin mengejar ya ketinggalan itu Dan akhirnya mereka bisa mendapatkan 2 gol Setelah ada gol dari Wok Warehouse di menit 83 Dan kemudian dalam perpanjangan waktu Di menit 101 Ini satu menit lagi akan berakhir pertandingan Argentina tetap akan memenangkan pertandingan Namun kita bisa melihat Bahwa drama terjadi Sebuah tembakan bebas Pagar Betis yang dilayangkan Tetapi tidak diangkat bola oleh Kopenhainers Yang masuk di bawah kedua Dia mengarahkan bola justru Ke bawah dan disana Ada Workhouse Yang menerima bola Mengontrol sedikit Dan menembak dengan kaki kiri Mengecoh penjegawang Emiliano Martinez Dan dua-dua Inilah pertandingan yang saya bilang dramatis Berlangsung luar biasa ya Dan harus diakhiri dengan Adu Pinati Tapi sebelum itu juga Ditandai dengan beberapa kejadian Momen-momen yang Menegangkan seru Karena ini bukan saja dramatis Tetapi pertama Ini tensi tinggi Kedua ini sangat panas Karena inilah peladunya yang paling banyak Yang ada Termasuk pada peladunya saat ini Di edisi ke-22 di Qatar 2022 ini Terjadi 17 kartu kuning Yang dikeluarkan wasit asal Spanyol Antonio Mateo Lajos Dalam pertandingan ini Ini luar biasa 17 kartu kuning Satu kartu merah Karena dua kartu kuning Yang didapatkan oleh Denzel Dumfries Ini pemain dari Belanda Yang diusir Di Menit ke 128 Kalau bisa misalkan Ada perpanjangan waktu disini Kemudian ada injury time Yang begitu panjang Akhirnya Dumfries itu keluar Dari Pertandingan Setelah dengan dua kartu kuning Nah Disinilah kita bisa melihat Itu Argentina Ada sembilan pemain Kartu kuning Belanda Ada jelapan pemain Termasuk dua kartu kuning Dari Dumfries Banyak sekali Terlalu mudah ya Sepertinya ini Ini yang diprotes oleh Penjaga gawang Emilio Martinez Martinez Ini terlalu wasit Ini terlalu gampang ya Wasit yang sangat buruk Untuk sedikit-sedikit Memberikan kartu kuning Termasuk juga ke Staff Kepelatihan ya Ada dua Staff yang mendapat Kartu kuning Ini pertandingan yang Saya pikir hampir saja Ditandai dengan keributan Baku hantam Baku pukul Terjadi itu Pada menit Ke 88 Kalau gak salah 88 Dalam catatan saya yang ini Mungkin teman-teman juga Pasti lihat semua Bagaimana itu ketika Leandro Paredes Yang juga pemain Cadangan yang masuk Di babak kedua Itu melakukan Tackle Terhadap pemain Belakang Belanda Nathan Ake Dan akhirnya Bolanya yang itu Ditendang Dihajar oleh Paredes itu Ke bands Ke bangku cadangan Pemain-pemain Tim oranya Belanda Ini yang memantik Kemarahan Dari pemain-pemain cadangan Bereaksi dengan sangat keras Langsung berdiri mereka Itu mengerubuni Leandro Paredes Hampir ada Tarikan-tarikan di sana Wah Untung cepat dicegat oleh Wasit di sana Untuk bisa melerai Sehingga tidak jadi Keributan yang lebih panjang Dalam pertandingan Karena memang ini Ya sekali lagi Ini sangat panas Tensi yang sangat tinggi Pertarungan antara Belanda dan Argentina ini Yang sebenarnya Sudah dimulai Sejak mereka bertarung Di tahun 74 Di Jerman Pertarungan itu Kemudian ada final Di tahun 78 Final pila dunia Kempes dan kawan-kawan Menghadapi Johannes Gens Dan kawan-kawan Dan berakhir dengan 3-1 Untuk Argentina Terus Berlanjut Sampai pada 2014 Mereka berdua juga bertarung Di semifinal Di Brazil Dan Argentina menang Dengan adu penalti 4-2 saat itu Tapi skornya 0-0 Nah sekarang Skornya 2-2 Dan adu penalti terjadi Dan Argentina bisa Menang dengan 4-3 Dengan 2 penembak awal Dari Belanda Yang gagal Virgil van Dijk Dan Stephen Berkwis Nah Berkwis ini Salah satu pemain Yang juga sekiranya Punya andil besar Gol balasan Untuk menipiskan skor Yang dibuat oleh Berkwis Itu umpan dari Berkwis ya Ditanduk dengan Kepalanya Untuk bisa menjebol gawang Dari Emilio Martinez Itu menit 83 Sayang Berkwis Yang ditujuk Menjadi Algojo Tidak mampu Memanfaatkan Kesempatan Untuk mengeksekusi Penalti Dengan Baik Dan Martinez ini Tampil Luar biasa ya Untuk bisa menahan Tembakan-tembakan Keras yang dilancarkan Oleh pemain-pemain Belanda ini Termasuk van Dijk Dan Berkwis ini Dan akhirnya Argentina bisa menutup itu Setelah Messi juga ikut Membuat gol Dan ditutup oleh Lautaro Martinez Untuk bisa memenangkan Laga Seperti yang ini Yang Anda mungkin bisa Seklumit saja Ini momen-momen Detik-detik Ketika Martínez menentukan Kemenangan Argentina Untuk lolos Ke babak Semifinal ya Tim tangguh Argentina Ini dia Ya Martínez Langsung ya Pendukung-pendukung Argentina langsung Wah Ebo semua tuh Ryu gemuruh Menyambut Kemenangan Argentina Lewat Pinalti yang Sangat Sangat Dramatis Yang berlangsung Imbang Selama 120 menit Ada perpanjang lagi Selama 10 menit Atau 11 menit Di sana Dan Dibembui dengan Hujan Kartu kuning Ada satu kartu merah Hampir terjadi Berkelahian Di antar pemain Ini sangat Seru Dan ini sepertinya Dalam tanah kutip Sudah ada lagi Musuh bebuyutan Yang muncul di antara Belanda Dan juga dengan Argentina Belanda harus Kembali angkat kopor Balik padahal Banyak yang mengharapkan Belanda ini bisa ke Semifinal Final dan juara Sehingga mereka bisa Bergabung dengan Kelompok 8 Yang sampai sejauh ini Di 21 edisi terakhir Itu menjadi juara Menguasai di Percaturan sepak bola dunia Hanya 8 tim Brasil 5 Brasil sudah pulang duluan Ada Itali yang tidak lolos Jermannya sudah pulang duluan juga Kalau Brasil 5 Jerman dan Itali 4-4 Argentina sekarang memungkinkan mereka Sudah 2 kali juara Menuju ke 3 kali juara Jadi mereka-mereka yang bergabung Perancis 2 kali Uruguay ada 2 kali Uruguay juga sudah pulang Kemudian ada Inggris Inggris masih bisa Bertahan Spanyol Spanyol sudah pulang Jadi totalnya hanya 8 tim 7 yang hadir di Qatar Tapi yang tersisa sekarang Untuk bisa menjadi juara dunia lagi Argentina Perancis Dan Inggris Cuma itu 3 sisanya yang tersisa Yang untuk bisa menjadi juara baru Ya tinggal Portugal dan Marokko Yang akan bermain nanti Di babak perempat final Dan Kroasia yang membuat kejutan Memulangkan berhasil Lewat adu penalti Dan Mungkin saja Kroasia bisa akan membuat kejutan lagi Untuk menghadapi Argentina Di babak semifinal Dan mereka bisa melaju ke final Dan ini memungkinkan juga Terjadi final ulangan Di 4 tahun lalu di Rusia Ketika Kroasia menuju final Dan menantang Perancis Namun mereka kalah Di final lawan Perancis Dan sekarang Ini kemungkinan mereka ke final Terbuka Perancis juga Akan bertarung Melawan Inggris Dini hari nanti Pada hari Minggu pagi Tidak mudah juga Bagi pasukan Di Desiam Mereka menang mereka ke semifinal Menunggu laga Menantang salah satu laga Yang sudah dimainkan lebih awal Antara Maroko dan Portugal Dan kalau Perancis ke final Ya ketemu lagi dengan Kroasia Tapi Argentina Wah ini Luar biasa Ketika mereka kalah Arab Saudi Sekarang mereka sudah ada Di semifinal Dan bagi pendukung Militan Argentina Berharap Mereka Harus menjadi juara Dengan Lionel Messi Akan mengangkat trofi pertama dia Dan menuju Argentina Juara 3 kali Berarti ada 3 bintang Argentina Yang akan mengangkat Kempes sudah melakukan Itu di 78 Merado Melakukan itu di tahun 86 Dan sekarang tinggal tunggu Lapulga Messi Yang belum pernah meraih itu 2014 Ke final juga Tapi Messi gagal mengangkat piala Walaupun dia menjadi pemain terbaik Karena kalah melawan Jerman Saat itu dengan satu gol lewat Gol Mario Gotts Dalam masa perpanjangan Sehingga dia begitu kesal Dia menangis Saat menerima piala Karena dia tidak ingin Untuk menjadi pemain terbaik Dia ingin membawa Argentina itu juara Namun sayang Sekarang peluang itu ada Tapi masih di semifinal Masih ada satu Step lagi Setelah menang melawan Kroasia kalau menang ya Mereka akan ke final Dan step berikutnya Mereka harus bisa menjadi juara Siapapun lawannya Mereka harus bisa Ini ambisi khusus Karena tinggal Messi Pas ke final 2014 Sampai sekarang Setelah melewati 2018 Dimana Mereka kalah lawan Perancis Itu 4-3 Kemudian sekarang Mereka akan Ada di semifinal Tinggal Messi yang bertahan Yang lain itu pemain baru semua Yang dibawa oleh Leonel Scaloni Dalam pertandingan Di lawan Belanda Dan terakhirnya pertandingan Di Qatar 2022 ini Jadi sisa satu-satunya itu Messi luar biasa ini Bagi Bagi Messi Dan kalau kita lihat Dari semua aspek Dari statistik Yang ada di lapangan Duel antara Argentina Dan Belanda ini Belanda memang Hanya melepaskan 6 percobaan tembakan Dengan 2 on target Dibandingkan dengan Argentina memang agak lebih tinggi Ada 14 tembakan Dengan 5 on target Tapi dalam penguasaan bola Saya pikir Belanda bagus Orang bisa melihat Bahwa Argentina Akan menjadi penguasaan bola Tapi Belanda Dengan 52 persen Argentina hanya 48 persen Dalam hal Opuran bola di lapangan Juga tipis-tipis Bahkan Belanda Sedikit lebih unggul 634 kali Perpindahan bola mereka Passing mereka Selama pertandingan Argentina hanya 602 Akurasi opurannya Belanda itu 83 persen Dengan Argentina 82 persen Tipis-tipis Tapi Belanda Secara statistik Unggul Disini hanya kalah Dalam sepak pojok Atau corner kick Dimana mereka hanya 2 kali Dan Argentina mendapatkan 8 kali sepak pojok Itu saja Dan memang Pertandingan ini Akhirnya harus dilalui Dengan Adu penalty Kalau Adu penalty ini kan Hanya soal mental mereka Kesiapan mereka di mental Ketika 1-2 pemain gagal Ya harus bersiap untuk Keluar Dari arena Piala dunia Dan itu sudah dialami Oleh beberapa tim Termasuk Jepang Ketika mengalami Kegagalan Di penembak pertama Kedua Adu penalty Juga melawan Kroasia Itu Sulit Berhasil juga Mengalami hal yang sama Ketika Rodrigo Mengambil penalty Dan gagal Di penembak pertama Goyang Langsung Sebelum Marquinhos Kena tiang Jadi Melawan Kroasia Kemarin Memang penentuannya Di penembak-penembak pertama Ini harus disiapkan Ya Salahnya Neymar Tidak mengambil penalty Lebih awal Dia mungkin Ingin di penembak terakhir Tapi sudah Tidak mungkin Kalau dia ambil Di penembak pertama Atau penembak ketiga Akan lain halnya Tapi sudah berlalu semua Berhasil sudah pulang Sekarang tinggal Argentina Dari Amerika Latina Akan bertahan Mungkin dia akan Dikepung oleh Wakil-wakil Eropa Kalau Portugal lolos Mengatasi Maroko Dan Inggris atau Perancis yang lolos Ya berarti dia akan Menghadapi tiga wakil Eropa Ya Dia harus melewati juga Kroasia Tapi tidak Gampang Ya bagi Messi Untuk mengalahkan Kroasia Orang bisa melihat bahwa Ini akan menjadi milik Bagi Argentina Tunggu dulu Ya Karena empat tahun lalu Di fase grup Itu Argentina Babak belur Dihajar sama Kroasia Tiga kosong Nah ini Harus diingat Ya Tidak mudah Bukan satu kosong Kroasia menang Tiga kosong Empat tahun lalu Sebelum mereka melangkah ke Final Dan Messi merasakan itu Jadi Tidak mudah Untuk bisa mengalahkan Kroasia Apalagi kan Brazil mereka sudah kasih kalah Jepang yang punya Fighting spirit kuat Mereka Hajar Mereka belum pernah kalah Sejauh ini Wah ini Luar biasa bagi Kroasia Dan kita akan tunggu nantinya Apa yang akan terjadi Di babak semifinal Untuk menentukan satu tiket Ke final Apakah ada kejutan lagi Dari Kroasia Atau Messi bersama dengan Argentina Akan terus berlari kencang Sampai di final Dan bisa Menjadi juara Dan Messi Dalam pertandingan Kemarin melawan Belanda Sudah melakukan Ada 10 gol Jadi kalau dia ini Sudah rekor-rekor Yang dia buat Uduk menyamai 10 gol Di 5 pilihan dunia terakhir Menyamai rekannya Bukan rekan dia Atau pemain Kenamaan Argentina lainnya Gabriel Batistuta Kemudian dia terlibat Dalam 17 gol 10 gol Di 5 pilihan dunia terakhir Dan 7 asis Ini selama pilihan dunia Luar biasa Rekor dari Messi Dia juga melampaui Catatan asis dari Pele Pele sudah membuat Di fase ke gugur Pele sudah 4 asis Dalam rekor Tapi Messi sekarang Ada 5 asis Lebih unggul dari Pele Dari rekor-rekor ini bagus Dia akan terus Menciptakan rekor Sampai nantinya Ke bawah final Kalau bisa melewati Kroasia Kita akan tunggu Ini pemain yang luar biasa Ini spesialis memang Pemain yang spesialis Sebelum dia mundur Sebelum dia gantung sepatu Dan kita semua Akan merasa kehilangan Ketika Lapulga ini harus Meninggalkan Lepangan hijau Namun dia akan Ingin menorehkan Tinta emas Membawa negaranya Menjadi Juara Kita tunggu Apakah habis itu akan Terwujud Ada 2 langkah lagi Kroasia dan 1 di final Oke Sampai disini Buat teman-teman yang Sudah menebak dengan benar Nanti ya sabar Kita akan umumkan besok Kalau Anda bisa menebak Apa Menebak Penalti itu Wah Antara Kroasia dan Berhasil Berhasil benar Berhasil benar Atau Argentina dan Belanda Benar Dalam adu benar Anda akan mendapatkan Giveaway Seperti yang saya pakai ini Ini jaket yang harganya Mencapai 1 juta rupiah Persembahan dari ACC Astra Credit Companies Diberikan buat Anda Masing-masing 15 Jaket Kalau benar dalam Tebakan Anda Baik pertandingan antara Berhasil Kroasia dan Belanda Argentina Jika tidak Besok di semifinal Kita akan naikkan 20 Ya pertandingan 2 semifinal Masing-masing akan mendapatkan 20 Jadi lebih banyak lagi Final kita naikkan lagi Bisa 25 Wah luar biasa Jaket seperti ini Ini keren buat Anda pakai ini Mantap Kebal Oke Dengan pengorban Ciao